Intro Friday Talk Friday Talk Halo Sobat Antara, kembali lagi dalam podcast Antara Tamu kita kali ini kita akan membahas mengenai kesehatan mental Khususnya buat teman-teman yang merasa mentalnya ada Ngerasa ragu atau ada yang salah gak sih? Nah mungkin kita bisa disimak episode kali ini Karena kita langsung dengan pakarnya yaitu Dokter Noriu, gimana kabarnya dokter? Baik Alhamdulillah, kalau Mas Afud bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, tapi kali ini saya gak konsultasi kok Iya tidak konsultasi ya Tapi saya pengen ngobrol dengan dokter nih Kasih teman nih, kasih kabar ke teman mengenai Sobat Antara Kadang-kadang kan kesehatan mental tuh Setahu saya orang gak sadar kalau dia itu ini sakit labil atau seperti apa Kita akan obrolkan nih dok, gimana nanti ke depannya Nah yang pertama nih dokter kan dokter Noriu kan sebagai seater ya disini Kalau kita lihat mengenai data di Indonesia atau di berita beberapa bulan terakhir saya membaca Tiga tahun terakhir angka bunuh diri itu meningkat Kira-kira apa penyebabnya itu dok? Ya tentang angka yang meningkat ini memang challenge dari kita sendiri adalah Kita di pusat kesehatan jiwa nasional baru dalam tahapan mengembangkan mental health registry Jadi sistem pencatatan untuk kasus-kasus Gangguan jiwa yang ada di Indonesia Termasuk di dalamnya adalah apabila ada terjadi bunuh diri Nah ini sedang kita kembangkan dan kita berusaha mengembangkan data yang justru jangan menjadi Risiko stigma Maksudnya begini, jadi kita pada saat mengembangkan mental health registry Berarti kita akan mempunyai data yang lebih real nih Mas Afud Jadi lebih real bukan hanya semata-mata berdasarkan questionnaire, screening Tetapi benar-benar diagnosis-diagnosis yang masuk di rumah sakit-rumah sakit seluruh Indonesia Nah kalau kita bisa mendapatkan data yang real seperti itu Tentunya kita bisa mendapatkan potret yang lebih utuh begitu ya Tentang kondisi kesehatan jiwa di Indonesia Nah sementara berproses ke sana Ya akhirnya data kita masih sangat terbatas Tetapi masyarakat sudah cukup bisa melihat ya Bahwa kok kayaknya kita terpapar setiap hari dengan berita-berita bunuh diri Nah ada penelitian, saya membuat perbandingan nih Ada penelitian yang saya buat pada tahun 2019 Nah ini untuk disertasi sebenarnya di FKM UI Data ini adalah saya mengembangkan instrumen untuk deteksi dini faktor risiko ide bunuh diri pada remaja Saya melakukan uji coba di Jakarta Jakarta? Di Jakarta, 910 remaja Usia 14 sampai 19 tahun Nah kemudian waktu itu Instrumen ini adalah untuk mendeteksi risiko untuk dia di kemudian hari bisa mempunyai ide bunuh diri Karena ini prevention, pencegahan Datanya waktu itu didapatkan 13,8% 13,8% Ya itu ya waktu itu ya Dengan menggunakan instrumen ini Saya analisis lagi Instrumen ini seberapa besarnya bisa kita gunakan untuk memprediksi kemungkinan muncul ide bunuh diri Ternyata mereka yang terdeteksi dengan instrumen ini bisa 5,39 kali di kemudian hari benar-benar mempunyai ide bunuh diri Nah oke 13,8% ya itu tahun 2019 Kemarin dalam beberapa hari terakhir kita melakukan kerjasama dengan sebuah universitas Kita gunakan lagi instrument ini sejauh ini yang mengisi sudah sekitar 612 Mahasiswa mahasiswi begitu Angkanya sudah mencapai berapa? Di atas 50% 50%? Jadi waktu itu yang beresiko 13,8% Dari 2019 sekarang 2023 Hanya selang 4 tahun Itu sudah ada peningkatan Walaupun ini kan belum menggunakan metodologi penelitian tertentu Kita akan turun lagi nih Di Pusat Kesehatan Jiwa Nasional akan turun di Provinsi Gorontalo Untuk mencari data Kenapa Gorontalo? Karena pada saat kita Pusat Kesehatan Jiwa Nasional ini melakukan pengampuan Pengampuan itu untuk melakukan standarisasi layanan kesehatan jiwa Di 269 rumah sakit saya Indonesia Nah pada saat kita turun ke Provinsi Gorontalo Itu Kepala Dinas Kesehatannya mengatakan Rasanya ada KLB bunuh diri nih Dr. Noriu di sini Dia bilang Karena tahun lalu data polisi Nah itu data kita juga banyak yang di polisi justru adanya Nah itu hanya satu Tapi tahun ini sudah 32 lebih Di Dorontalo Sehingga akhirnya saya bilang Oke kita turun nanti penelitian Kita akan melakukan pendataan Untuk melihat deteksi dini itu tadi Ke sekolah Faktor risiko ide bunuh diri Yang kedua adalah kita mau melakukan autopsi psikologis Untuk yang kasus-kasus yang sudah terjadi Ada apa sebenarnya Yang kemarin itu tiba-tiba melonjak tinggi di Gorontalo Nah itu untuk mendapatkan gambaran yang lebih Lebih mendekati ke Apa penyebabnya Walaupun tidak akan menemukan satu penyebab khusus begitu Tapi multifaktorial itu harus kita cari Jadi ini yang secara real Akan kita lakukan Juga DKI Jakarta Akan kita survei ulang lagi Tapi secara peringkat Bukannya Jawa Tengah ya Jawa Tengah nomor satu Betul Kemudian Saya nomor dua lupa Terus Jawa Timur Itu yang data Polri Itu data Polri Kesehatan jiwanya lebih tinggi Sehingga pencatatannya lebih bagus Misalnya Kemudian Yang kedua Ada hal-hal yang memang Ada stresor psikososial yang kita tidak tahu Mungkin ya Di Jawa Tengah May it be cultural issues Atau apa Begitu ya Karena faktor budaya Kemudian faktor dan lain-lain Sebagainya Itu kan hal-hal yang Bisa menjadi faktor risiko Yang kita tidak tahu Kita lihat Misalnya sampelnya Gorontalo nih dok Kan mungkin yang sudah Di ini ya Diturun ke lapangan Dari 3 sampai 32 Itu disana Mayoritas Apakah generasi muda atau Ya Jadi saya sudah Minta juga Dari Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Saya minta sedikit profiling Gitu kan terbatas ya Datanya Usianya Mayoritas Itu adalah Usia 20 sampai 30 tahun 20 sampai 30 Ini sesuai dengan Global Health Estimatesnya WHO Bahwa angka bunuh diri Tertinggi itu Kematian Akibat bunuh diri Di negara Low and Middle Income Tertinggi itu Pada usia 25 tahun Nah jadi ini masuk ya Masuk dalam Range itu 20 sampai Ya 27 tahun Yang mayoritas Bunuh diri Pada kelompok Di Gorontalo Apa faktor-faktor Penyebabnya itu dok Kira-kira Karena Kalau melihat Usianya Itu kan Kadang usia orang Yang masih labil Dan mencari Aksistensi Terjati diri Apakah Terkuat apa Ini mayoritas Laki-laki Oh laki-laki Mayoritas laki-laki Untuk Masalah jenis kelamin Itu laki-laki Dan memang Begitu banyak data Yang mengatakan Bahwa Kalau ide Itu memang lebih banyak Pada perempuan Tetapi pada saat Executing Melakukan Itu memang lebih banyak Pada jenis kelamin Laki-laki Nah kemudian Kalau bicara Kenapa Saya pernah meneliti Untuk Rumah-rumah jadi DKI Itu Stressor psikososial Mereka ya Very interestingly Ya semua Pasti pakai Media sosial Tapi kan media sosial Kalau merujuk pada Datanya American Psychological Association Ya sebelum ini Menjadi rame-rame Di Indonesia Mereka sudah mengatakan Kalau Gen Z Misalnya Mereka memang kelompok Yang paling Mau mengakui Bahwa mereka punya problem Dengan kesehatan jiwa Yang kedua Mereka paling rajin Mencari bantuan Dan yang ketiga Mereka memang sangat Concern tentang kehidupan ini Beda dengan generasi-generasi sebelumnya Mereka lebih memikirkan Tentang kemapanan Misalnya Ya gitu Nah kemudian Pada saat saya sendiri Meneliti stressor psikososial Di DKI Ternyata memang Ada yang menarik Mereka Merasa bahwa Prestasi mereka Tidak sesuai dengan ekspektasi Itu tinggi loh Itu tinggi banget Kecilaan ya bro Ya Problemnya adalah Ekspektasi siapa Ya Ekspektasi siapa Most likely Adalah Dikte eksternal ya Entah media sosial Bahwa ada standar Keberhasilan itu seperti ini Yang sudah Sudah tidak lagi In touch dengan Internalnya mereka Apa yang sebenarnya mereka inginkan Mereka maunya menjadi apa Itu sudah lupa Karena sudah sibuk dengan Scrolling Misalnya Melihat ini Melihat itu Akhirnya itu menjadi Tanpa dia sadari Terinternalisasi Bahwa saya mau jadi Seperti itu Lupa Dia sebenarnya Dia mau menjadi Berarti ekspektasi ini Ekspektasi orang tua kah Ekspektasi media sosial kah Nah ini Ini menarik nih Bahwa itu termasuk Yang tertinggi Dan menurut WHO kan Salah satu Faktor Atau karakter Orang Memiliki ide penuh diri ini Karena Loneliness Atau Ya ke sepian lah Seperti itu Sedangkan Kalau kita melihatkan Teknologi sudah begitu banyak Ketika Orang bisa mengakses Banyak informasi Melalui Media sosial Atau apa Tapi justru mereka merasa Kesepian Nah ini apakah Menjadi salah satu Faktor Upaya pencegahannya Dari Melawan Kesepian ini Dengan membuka Banyak Apa istilahnya Channel-channel Untuk konsultasi Atau seperti apa nih Dok Kalau melihat Temuan-temuan Dan apakah sepakat Faktor Kesendirian Atau kesepian Itu menjadi faktor utama Ya Jadi Ada Fenomena Di dunia Modern Ini ya Bukan dunia modern sih ya Dunia menua sih sebenarnya Modern Menua Begitu ya Buminya juga Ya 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 Berarti ada beberapa hal sekaligus Satu pandemi Jadi pandemi itu Kemarin Longliness kuat ya Longliness itu kuat sekali Nah Instrumen yang saya kembangkan tadi Questionnaire yang saya kembangkan Itu ada empat dimensi Hopelessness Rasa tidak ada harapan Belongingness Keinginan menjadi bagian dari sesuatu Burdensomeness Perasaan menjadi beban Dan yang terakhir Loneliness Jadi dimensi yang tadi Untuk menilai risiko bunuh diri Ide bunuh diri Itu ada dimensi loneliness Nah Ternyata teramplifikasi ya Pada saat pandemi Sehingga datanya kemarin Dari 13,8% Sekarang sudah 50% Walaupun nanti kita lihat ya Yang lebih real Pada saat kita turun penelitian Itu kan kemarin baru semacam Apa Survei Kita melunch barcode Begitu ya Nah kemudian Itu Pandemi Kemudian Yang kedua adalah Kecemasan Karena Perubahan iklim Misalnya Eco anxiety Ada eco anxiety Ini juga dikatakan oleh WHO Searo Begitu ya Regional advisor mereka Dr. Andrea Bruni Waktu di wawancara Hari Kesehatan Jiwa Sedunia 10 Oktober Dia menegaskan lagi Masalah eco anxiety Itu kecemasan Karena perubahan iklim Nah kemudian Yang ketiga Konflik Perang Begitu Overly Overly engage Dengan yang bukan urusannya juga Konfliknya ini dalam arti konflik Patin dengan dia sendiri Atau Oh iya Yang terjadi di dunia Antar negara Dan lain sebagainya Kemudian yang terakhir Bonus demografi 2030-2045 Walaupun sih Katanya kita kan menyongsung Generasi emas ya 2045 Begitu ya Tapi along the way Dalam proses Ada yang namanya Bonus demografi Tadi saya sudah bicara Dengan Pak Asur Di sana saya bilang Bahwa Manusia yang banyak Itu bisa menjadi kekuatan Tapi apabila tidak termanage Baik bisa menjadi ancaman Begitu kan Tersetnya ya Ya Nah itu Jadi masalah-masalah itu semua Akhirnya mempengaruhi Kondisi kehidupan manusia Begitu Apakah mereka bisa Make peace Dengan semua Keadaan itu Atau Dia tidak bisa Nah sehingga akhirnya Itu tadi WHO sampai Membuat komisi ya Komisi yang Ditugaskan bekerja Tiga tahun ke depan Suruh meneliti Disuruh membuat Apa Program dan lain sebagainya Kalau Jepang udah duluan Sampai buat kementerian kesepian Waktu pandemi Jepang udah duluan malah Daripada WHO Mencanangkan itu pada Masa Pandemi Nah jadi Loneliness ini Menurut data Memang Tadi ya Saya sudah sampaikan Amplified Setelah pandemi Dan yang kedua Loneliness itu kan Sebenarnya konsep Dimana seseorang Merasa bahwa Kualitas Social connection Keterhubungan sosial Yang real dia miliki Dengan yang dia harapkan Dia miliki Gitu Ada kesenjangan Jadinya Antara yang dia inginkan Dengan yang real Dia miliki Sehingga Akhirnya Kemarin Kita di sebuah kampus Disitu anak-anak Setelah kita Iya kita bangkitkan Dengan pemikiran-pemikiran Seperti itu Malah jadi nangis Jadi sedih Gitu ya Kayak SQ Iya Bener juga Kayak SQ Jadi kita bicara Misalnya memberikan contoh The idea of loneliness Begitu Ya kayak misalnya Mereka bisa travel Gitu ya Dengan keluarga Dia seharusnya bisa ada Engagement positif Begitu dengan keluarga Tapi anak-anak remaja ini Membayangkan Oh harusnya dia semua pacarnya Gandingan semua pacarnya Di tempat yang indah itu Bukan dengan orang-orang ini Itu hal-hal yang Framing film Framing Framing Bener kan It's a matter of framing Sebenernya Nah itu Itu bisa Menjadi sesuatu yang Instead of being grateful Berada di situ Dengan orang-orang yang terkasih juga Tapi dia wishing for something else Itu kesenjangan dong Antara yang real Dia miliki yang sebenarnya Udah beautiful Udah indah Sesuatu yang dia bisa grateful Tapi dia imagining something else Nah itu Itu sebenarnya kan gitu Dan loneliness itu kan Transient Pasti semua orang mengalami Seharusnya Kesepian itu Sifatnya transient Atau Sebentar saja Kemudian menghilang lagi Kemudian dia aktivitas lagi Tetapi kalau loneliness Seperti pandemi yang berkepanjangan Ya Itu Nah itu Special case ya Nah itu special case Berkepanjangan Berisiko terhadap Pesehatan jiwa Seseorang Tapi pendekatan Seperti apa dong Ketika Biar sobat antara ini Tahu ketika Wah temanku ada yang seperti ini Mungkin butuh Apa ya Upaya Atau pendekatan seperti apa Yang baiknya kita lakukan Kepada Teman-teman yang sepertinya Berpotensi Bukan bunuh diri ya Seenggaknya Dia berpikir Agar Dia gak sepi Dan dia memiliki Apa namanya Orang Atau something Yang membuat dia itu Lebih strong Kadang kan Pendekatan Mau melalui Keyakinan Atau Apapun Kadang orang Takut malah salah nih Iya Betul Nah sekarang Makanya di pusat kesehatan jiwa nasional Kita juga melatih Kita lagi piloting juga sih Sebenarnya Namanya Satgas dan Mental Health Champion Jadi Anak-anak muda ini Lebih merasa Nyaman Untuk berbicara Dengan yang seumur dia juga Oh oke Jadi Mental Health Champion ini Sebenarnya ya Konsep bukan konsep baru sih Itu konselor sebaya Peer support Jadi dukungan teman-teman sebaya Nah tetapi Teman-teman sebaya ini Dia memang concern Mental Health Dia concern ingin membantu Mungkin dia belajar Dari pengalaman dirinya Yang mungkin merasa lonely Dan lain sebagainya Problemnya Apakah dia mempunyai Mental Health Literacy yang cukup Iya Nah jadi Akhirnya Pusat Kesehatan Juhan Nasional Mulai nih Sudah mulai memberikan Edukasi Kepada remaja-remaja Kemarin ada 70 remaja Datang ke Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Dijelaskan apa itu Kesehatan Jiwa Apa itu gangguan jiwa Dan bagaimana mereka Memanage emosi mereka sendiri Begitu Jadi Jangan sampai Dia mendapatkan curhatan Dari teman-temannya Dia overwhelmed Begitu ya Jadi Dan juga Bagaimana dia merespon Yang adekuat Jadi merespon yang cukup Bukan alih-alih Menjadi toxic positivity Iya Nah yang kayak gitu-gitu Jadi ini yang Akhirnya Teknik-teknik ini Yang dilatih Untuk Mental Health Champion Yang anak-anak Mudah Supaya mempunyai Kemampuan untuk Menjadi Konsulor sebaya Atau memberikan dukungan Kesehatan Jiwa Kepada teman-teman Tanpa mengorbankan Dirinya sendiri Nah itu salah satu Strategi yang kita Sedang buat sekarang Kadang orang Mau menasihatin Malah adu nasib kan Kamu masih mending Ya 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 Membandingkan Ya Kita lagi butuh masuk Kan malah dibandingin Iya ya Seperti itu kan Kalau kita Istilahnya Hidup di Indonesia Kadang ada stigma-stigma Yang Harus kita luruskan Saya gak 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 Bingung Menjelaskan bahasanya Apakah kita luruskan Atau kita Jelaskan bahwa Stigma-stigma itu Ada yang kurang tepat Ketika kadang Ada stigma yang Laki gak boleh nangis Laki gak boleh Apa namanya Harus kuat Dan harus ini Kan tadi Di Gurun Talo Mayoritasnya laki-laki ya Nah itu kan bisa jadi Karena Mereka berusaha menjaga Pride itu Oh saya ini sebenarnya Kuat Kuat Padahal dia di dalamnya Butuh Nah akhirnya Dia karena takut malu Atau takut nangis Takut curhat Akhirnya dia memilih Hal yang Jalan pintas Nah stigma-stigma Seperti ini Apakah Memang harus kita luruskan Atau Baiknya seperti apa Ya stigma ini Pada Tatanan Kolektif Juga tatanan yang besar Mungkin global ya Stigma ini global sih Memang terjadi Di Seluruh dunia Nah kemudian Kalau di breakdown Ke unit terkecil Itu adalah keluarga Oke Tanpa kita sadari Kita melakukan stigma Ya dengan tadi melakukan Berarti apa Di situ Yang harus menjadi strategi Pola ASU Pola komunikasi Peran dari Nuklear family Keluarga Nah itu sebenarnya Mungkin pola ASU Seperti itu Kalau tidak berkeberatan Ini keluarga-keluarga Untuk mulai Memeriksa Cara dia Memberikan edukasi Kepada Anak-anaknya Gitu Jadi Lingkungan keluarga itu Yang paling utama Seorang anak Melakukan interaksi kan Iya Sebelum dia beranjak Keluar Ada figure otoritatif Di situ Orang tua Jangan sampai pada saat Dia berkembang Ada istilahnya Tyranny of the shoot Apa itu? Harus begini Harus begitu Jadi tyranny of the shoot Ini Standar ya Iya Itu Itu akhirnya nanti Dia akan berkembang Menjadi ciri kepribadian tertentu Gitu ya Kalau dia terus Dicekokin Begitu ya Di doktrin Begitu kan Bahwa laki Atau keluarga kita Keluarga berhasil Maksudnya kamu harus Begini Nah itu Itu ada hal Harus lebih Lebih seperti apa Dan padahal sekarang kan Arahnya sudah merdeka belajar Nah itu Jadi saya rasa Kembali ke pola ASU Kemampuan untuk Orang tua adaptasi Jadi kemampuan adaptif itu Penting Untuk bisa Flexible Masalah nilai Dan lain sebagainya J.K. Rowling Sampai pernah bilang Yang penulis Harry Potter itu Iya Dia sampai bilang Bahwa Old men are guilty For not remembering How it was to be young Dia sampai bilang gitu Jadi orang tua tuh Bersalah Orang tua tuh Tidak harus orang tua Parents ya Tapi yang sudah Tua-tua ini Itu bersalah Kalau sampai lupa Apa rasanya Menjadi muda Gitu Makanya kita nih Di Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Juga tidak mau Mendesign program Tanpa kita melihat Apa yang sebenarnya Remaja butuhkan Makanya kemarin Kita launch barcode Itu barcode Untuk memberikan edukasi Tentang mental health Memperkenalkan Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Melakukan screening Di situ Tujuannya apa? Kita menyesuaikan Maksudnya sih kita mau Memberikan kepada mereka Pen and paper gitu ya Masih Udah gak mau deh lah Anak-anak muda Suruh mengisi questionnaire Pakai pen and paper Itu sudah tidak jaman ya Jadi Kita lakukan outreach Kita siapkan barcode Ayo Yuk kita Sama-sama Lebih mengenal Tentang mental health Karena udah disebutkan Itu salah satu programnya Apa nih Program yang sudah Disiapkan mungkin Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Untuk Melakukan Peningkatan Kesadaran kepada masyarakat Pentingnya Konsultasi atau apa Karena kadang Orang mau konsultasi jiwa itu Takut Takut dianggap gila Takut dianggap seperti apa Karena Stigma lama kan Itu dianggap Wah Mentalnya terganggu tuh Berarti Gak normal gitu Program-program Kesadaran seperti apa Jadi tetap Layanan Kesehatan Jiwa itu Mengembangkannya Dalam Meranah empat upaya Yang upaya pertama kan Promotif Kedua preventif Tiga kuratif Empat rehabilitatif Kalau promotif kan berarti Meningkatkan Pemahaman dulu Mental Health Literacy Itu tadi Pemahaman tentang Kesehatan Jiwa Saja dulu Itu yang pertama Itu upaya untuk Promotif Ya itu tadi Lewat barcode Yang mana kita Bekerja sama dengan Kampus dan kafe Kafe ini Kampus dan kafe Itu udah benar Orang kesepian disitu Tiba-tiba Mungkin di mejanya Ada barcode Gitu kan Apaan nih Tentu ada edukasi Tentu ada edukasi tentang Mental Health Gitu kan Ada Disitu Ada kita menyinggung tentang Life Skill Kemampuan Soft Skill itu tadi Itu bagaimana Harus berempati Empati itu penting loh Bagaimana harus berempati Harus memanage perasaan Memanage stress Membuat keputusan Itu hal-hal yang Dilatih lewat Life Skill Nah itu Promotif tuh Nah preventif Misalnya apa Screening Kita jemput bola juga Kita punya Mobile Mental Health Service Jadi itu program Yang sebenarnya Bukan program Baru sih Saya sudah pernah Kembangkan 2012 Tetapi sekarang kan Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Begitu Jadi Jalan Turun Ke sekolah-sekolah Bagaimana Melakukan beberapa Hal sekaligus Yang pertama adalah Di mobil itu kan Bisa melakukan edukasi Jadi edukasi Menjelaskan itu tadi Mental health literacy Kemudian yang kedua Screening Jangan-jangan waktu di screening Memang ada yang Bermasalah Jadi bukan agregat nih Individu-individu Itu bisa counseling Dalam mobil itu Begitu Nah kemudian Kita juga Kalau memang kasusnya berat Ya mau tidak mau Silahkan Untuk ke Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Karena Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Settingnya di rumah sakit jiwa Rumah sakit jiwa tertua Di Indonesia Tua banget Dari zaman Belanda Nah Jadi itu Semua itu ada Dan ada BPJS kan Iya BPJS meng-cover loh Untuk Kesehatan Ya Untuk masalah-masalah Gangguan jiwa Itu ter-cover Termasuk psikoterapinya Psikoterapi Jadi kan Orang berpikir Pasti obat aja Padahal tidak Ada juga namanya psikoterapi Psikoterapi itu kan kontrak ya Antara pasien Dengan Terapisnya Dengan psikiater Psikolog klinis Untuk mencapai Tujuan terapi tertentu Misalnya Kognisinya bermasalah nih Banyak pikiran negatif Kemudian Pikiran negatif itu Mempengaruhi perilaku dia Dalam kehidupan Nah itu kan Berarti kan ada tahapan Misalnya 6 sesi 8 sesi Nah itu ada Kognitif behavior terapi Itu pun ditanggung Oleh BPJS Nah kita juga ada nih Di pusat kesehatan jiwa nasional Ini yang kuratif ya Kita juga ada Poli kan Poli psikiatri anak remaja Dimana kita ada konsultan Untuk psikiatri anak Dan remaja Yang khusus Begitu Upaya-upaya rehabilitatif Ya macam-macam Olahraga itu bisa menjadi Sarana rehabilitatif Juga Promotif preventif Olahraga Jadi di pusat kesehatan jiwa nasional Beruntung karena 57 hektare Disana ada lapangan bola Ada lapangan basket Ada Lapangan golf kita punya Oh saya akan sering konsultasi Iya Sembilan hole disitu Gitu Kemudian Ada Apa Macam-macam Belu tangkis Gitu kan Atau kalau Demam megatron Disana ada lapangan volley juga Nah jadi kita Lagi mau launch Awal tahun depan Semoga ya Insya Allah kita bisa launch Itu Youth Mental Health Center Dimana didalamnya ada Sports Therapy Center Fasilitas-fasilitas Untuk remaja Jadi rumah Remaja itu Identik dengan aktivitas Karena kan mereka empat tuh Harus hibut Masih risk taking Senang mengambil risiko kan Orang-orang muda tuh Yang kedua Omnipotence Merasa The world is your oyster Gak ada batasan nih Dalam hidup dia Masih segala sesuatu Bisa dia raih Ketiga Dia masih berpikirnya juga Abstract Gitu kan Dan dia masih merasa Immortality Dia merasa Saya masih muda Penyakit masih jauh Saya malah butuh sugar rush ya Kalau orang udah mulai tua-tua Menghindar Mencegah gula Kalau dia malah Masih sugar rush gitu ya Makannya masih Terakhir nih dok Bagaimana Cara kita mendukung Individu yang Kita sadar Dia ini memiliki Ide Atau tanda-tanda Dia ingin Mengambil jalan pintas Mudir Mereka ini Dalam posisi Sebenarnya Cuma Apa ya Butuh Untuk Merasa tidak sendiri Iya Gitu Karena kan Ya itu tadi Jadi gini Kita harus Sepakat dulu Bahwa Suicide It's a preventable Bahwa bunuh diri Bisa dicegah Walaupun ada yang namanya Predicament suicide Jadi suicide yang memang Lebih driven by Impulsivity Impulsivitas Tapi rata-rata Bunuh diri itu bukan Suatu proses Yang ujuk-ujuk Langsung dia Lakukan Jadi Saya pernah meneliti Dua kelompok Mas Afud Yang pertama itu Saya pernah meneliti Kelompok Seniman Ada dua orang Pelukis bunuh diri Bunuh diri di Jogja Gitu Pada saat Kita Umurnya sama 30 tahun Dan karirnya lagi bagus Sebagai pelukis Suatu itu Nah pada saat Saya berusaha melakukan Autopsi psikologis Karena saya tidak pernah Bertemu mereka Ternyata memang Bukan sesuatu yang Tidak bisa dicegah Kalau menurut saya ya Saya lihat Oh ternyata secara Biologinya waktu itu Tidak ada Anggota keluarga Dia yang pernah bunuh diri Tapi secara psikologis Ternyata Memang dia Ada gangguan jiwa Gitu Ya ada gangguan jiwa Yang satu Arah-arahnya ya Karena kan saya Tidak boleh mendiagnosis Kalau tidak meriksa Tapi arah-arahnya Oh ya Ada kecenderungan Ke psikotik Begitu Mulai tidak bisa membedakan Fantasi dan realita Begitu kan Psikodelik gitu Iya Enggak itu Itu enak Psikodelik Ini psikotik Ini psikotik Ini psikotik Gitu kan Nah jadi Kalau psikotik tuh Gangguan jiwanya tuh Yang tidak bisa membedakan Antara fantasi dan realita Misalnya mulai ada bisikan Suara di teringat Yang sumbernya tidak jelas Begitu Terima kasih dok sudah Mampir di podcast antara Semoga nanti Kita bisa menekan Sama-sama Kasus bunuh diri itu Menjadi lebih rendah Dan lebih banyak konsultasi Betul Sampai jumpa Sobat antara Di podcast selanjutnya Di Antaranews.com Di youtube Antara TV Indonesia Di spotify Podcast antara Dan noise Podcast antara Sampai jumpa Di episode selanjutnya Dadah Diテr Di Super Mario Kekin Di怎麼辦 Di Di